Oke, saatnya pengundian gratis 5 senapan alias korban 5 senapan di CV Asodor, yaitu di Asodor Oficial dan CV Asodor. Kali ini kita akan undi 1 senapan yaitu di antara ini, seperti apa? Dan siapa yang komen di antara 3 ini? Barakuda, Fx Barakuda, Diestate, Jiwan, dan juga Predator Bullex. Siapakah yang menerima anugerah ini alias korban ini? Apakah dirimu? Yuk, tonton sampai habis ya. Oke, teks. Oke, ini di HP saya. Kita tinggal klik saja untuk menemukan siapa pemenangnya. Oke, siapakah? Oke, selamat untuk Om Agus. Agus, 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 9, 0, 9, 2. Ini komennya mantap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Dan semoga makin lahir senapannya. Terima kasih atas doanya. Dan saya pengen Predator Bullex. Semoga dapat. Oke. Ini Om Agus. Agus, ini hadiahmu. Silahkan diambil dan ingat, setelah 30 menit setelah video ini di-upload, berarti Anda dianggap gugur. Jadi, kesempatannya hanya 30 menit setelah video ini di-upload. Oke, terima kasih. Dan ingat, besok kita akan undi di channel Asodor Official. Yang apa di antara tiga ini ya? Silahkan komen dengan cara kurang lebihnya tadi. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Dan siapa namamu dan juga apa keinginanmu. Siapa tahu itu yang kamu dapatkan. Ingat, besok kita akan undi di channel yang satu, yaitu CV Asodor Official. Ingat, harus like, harus komen, dan harus subscribe. Itu sangat wajibnya untuk mendapatkan giveaway atau mendapatkan 5 senapan angin kurban dari Asodor. Seperti itu, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu opi, salam judar dari CV Asodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamulat Mencatul dan juga Dmitika di CV Asodor. Oke, teman-teman, tadi habis undi giveaway buat Bapak Agus kayaknya tadi ya teman-teman. Yang mendapatkan 1 buah unisona panangin bocah predator bull axe. Wah, mantep banget. Terima kasih pokoknya partisipasi buat kalian, kawan-kawan semuanya yang udah bersemangat untuk komennya. Besok diingat-ingat kita undi di channel Asodor Official ya teman-teman. Nah, stand by. Di situ komennya siapa pemenangnya mudah-mudahan di antara kalian yang akan mendapatkan 1 buah unisona panangin yang ada di CV Asodor. Oke, teman-teman, seperti itu. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita tunggu buat Bapak Agus tadi yang pemenangnya. 30 menit dari video ini tayang ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mantep sekali. Nah, sekarang teman-teman buat kalian pecinta unisona panangin. Bocap FX alias yang pakai popor kayu. Nah, ini ada 3 rekomendasi yang pada bingung cari bocap FX. Yang pembuatannya udah rapi, akurasinya bagus. Nah, ada 3 rekomendasi. Dari CV Asodor. Nah, ini yang pertama ada unisona panangin. FX Malabar ada D-State SN77. Dan juga yang terbaru ada unisona panangin bocap FX Maha Meru Full CNC. Ya, teman-teman. Nah, ini disimak baik-baik tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini. Ya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa tetap semangat komennya yang belum dapat. Mudah-mudahan nanti bulan depan ada undihan giveaway lagi. Kalian mendapatkan ya, teman-teman. Tetap semangat komennya. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita simak video tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Oke, teman-teman. Yang pertama ini adalah unit senapan yang baru saja tiba. Baru saja ready kembali di gudang CV Asodor. Ya, itu adalah unit senapan yang ingin. Bocap FX Mahameru. Ya, teman-teman. Nah, ini mantap sekali. Bocap FX Mahameru ya, teman-teman. Full CNC. Bocap popor kayu yang pakai full CNC. Pembuatannya hanya FX Mahameru yang ready di CV Asodor. Ya, teman-teman. Nah, ini dia unitnya. Oke, ya, teman-teman. Nah, ini penampakannya. Ada yang pakai popor klasik, popor bolong, popor warna putih, warna coklat, warna hitam. Ada ready ya. Kalau kalian pengen order, nanti kita kasih pilihan gambarnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk pecap FX Mahameru ini ya, teman-teman. Untuk harganya. Kalau pengen beli unitnya aja. Ini harganya cukup Rp 3.900.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas. Tali-sat dan gangguan peluru-peluru tes. Magajin per dam sama STKS. Dan tentunya sudah free ongkir. Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set. Ini harganya cukup Rp 4.600.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan. Pompa HMS 4000 PSI. Teleskop gamu ukuran 39x40. Dan tentunya sudah free ongkir. Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Ya, mantap sekali. Itu dia. Untuk harganya dari bocap FX Mahameru ini. Untuk sedikit speknya ya, teman-teman. Ini dari segi larasnya. Dia menggunakan laras import. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Jera ideal bisa 60-70 meter lebih. Tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok. Ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi ini cocoknya Hercules. Kalau sudah cocok Hercules. Jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya, teman-teman. Nah, ini larasnya dari band baja. Pakai UD13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman pakai kaliber 4,5 mm. Tentang saja. Kalau kena area fatal, pasti akan tumbang juga. Ya, teman-teman. Kalau buat bikin, kena area fatal, area mata, hidung, kepala, atau ya bagian area intimnya. Pasti akan tumbang juga. Kalau sekelas baby ya, teman-teman. Apalagi ini pelurunya cocoknya pakai Hercules. Jadi, kalau kena area fatal, daya robeknya besar, pasti akan tumbang juga. Meskipun kalibernya 4,5 mm ya, teman-teman. Pasti akan tumbang juga. Pokoknya, di CVS Odor, tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Di sini hanya sedia kaliber 4,5 mm saja. Seperti itu ya, teman-teman. Kita jual barang yang halal-halal saja. Ya, teman-teman. Yang penting kita aman di Indonesia, kaliber 4,5 mm, dilegalkan. Ya, buat berburu kalian, ya, menghapus hama-hama yang ada di kebun kalian. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk di luar larasnya juga sudah dilindungi dengan serobong. Jadi, aman kalau terkena air hujan, dia agak karatan. Ya, teman-teman. Untuk peralatan laras yang dalam, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan. Kalau sudah sampai belakang, terus ditembakkan, ya, teman-teman. Terus ditembakkan. Biar kalau ada bekas kotoran di dalam, bekas peluru, biar bisa keluar. Akurasinya biar membaik kembali. Seperti itu ya, teman-teman. Peralatan kedua, kalian kalau sudah cocoknya pakai peluru Hercules, Hercules terus. Jangan digunakan-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Untuk bagian tabungnya, dia menggunakan tabung bucap. Tabung 500 cc, kapasitas saman angin ada di 2.700-2.800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, ya, teman-teman. Nah, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja, ya, teman-teman. Kalau mau agak jauh jaraknya, ya, memang akurasinya untuk anginnya memang agak boros sedikit. Tapi kalau bucap, bisalah 30 kalian masih bisa kalau bucap, ya, teman-teman. Kalau tabung kecil-kecil, nah, paling yang mentok 20 kali biasanya sudah habis. Kalau bucap masih bisa lah, 20 ke atas masih bisa kalau bucap. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, ini tabungnya banyak dari Dural pakai OD 60 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya, ini sudah menggunakan mini-kupler, jadi tinggal colokkan saja ke selampopannya. Untuk manometer ada di sebelah bawah, ya, teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah bawah. Untuk chambernya, nah, ini chambernya menggunakan chamber monolight. Banyak dari Dural seri 7, pembuatan full CNC, di elemennya sudah stainless. Dan sebahagiannya lagi, dia sudah menggunakan permizumi juga. Mantap sekali, ya, teman-teman. Nah, ini untuk rail teleskopnya menggunakan rail 11, jadi tidak pakai rail pikat ini. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine, dan juga bisa pakai single shoot. Untuk setelan power, nah, di sebelah, di sini, ya, teman-teman. Di belakang, dia banyak, sudah stainless juga. Untuk triggernya, pakai trigger match, safety-nya sudah di chamber, ya, teman-teman. Kalau dorong ke belakang, dia otomatis uji. Kalau ke depan, dia normal lagi. Ini popornya, banyak dari kayu mahoni. Oke, mantap sekali. Itu dia, sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan yang ingin bocap FX Mahameru ini. Terbaru, baru saja ready, baru saja tiba di safety-nya sudah, siapa cepat dia yang dapat. Oke, sebelum barangnya kehabisan. Kalau kehabisan, lah, lama lagi untuk ready-nya, ya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih, itu dia. Sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan yang ingin bocap FX Mahameru ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya, ini adalah unit senapan yang ingin bocap D-State SN77. Ya, mantap sekali. Nah, ini pembuatannya juga yang sangat rapi sekali, ya, teman-teman. Seperti full CNC, tapi ini tenang saja masih semi CNC. Nah, ini yang SN77. Kemarin kabisan juga stoknya, sekarang sudah ready kembali, ya. Untuk harganya, bocap D-State SN77 ini, kalau pengen di unitnya saja, ini harganya cukup Rp 3.600.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, ganual puru, pelurutas, magajin, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir, kecuali tiga wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp 4.300.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan, pompa HMS 4.000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir, kecuali tiga wilayah, Papua, NTT, sama Maluku, ya, teman-teman. Nah, itu untuk harga, harga set, sama full set-nya, oke. Nah, untuk sedikit speknya, dari bocap D-State SN77 ini, dia menggunakan laras ini, H2S Super, panjang laras kurang lebih ini 55 cm, sejarah ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok, ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 cm. ya, teman-teman, sama, menggunakan Hercules, ya, teman-teman. Nah, ini panjang laras yang terbaru, dia menggunakan laras panjangnya kurang lebih 55 cm. Ternah saja, masih bisa jari 50 meteran, masih oke sekali, ya, teman-teman. Nah, ini banyak laras dari band baja, pakai UD13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini, tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Ternah saja, buat bikin, pasti akan tumbuh juga, kalau kena area fatal. Apalagi, ini pelurunya yang cocok, pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grins. Jadi, untuk daya robekannya lumayan besar sekali, ya. Mantap sekali seperti itu, ya, teman-teman. Nah, ini untuk depan laras juga sudah ada derat, buat pemasangan perdam. Nah, ini ada manzalannya juga, alias penutup larasnya. Kalian bisa ganti dengan perdam. Kalau pengen senyap, dipasangin perdam. Kalau pengen agak keras suaranya, dipasangin penutup larasnya ini, ya. Oke, nah, ini serobongnya. Juga pakai serobong, banyak dari dural, ya, teman-teman. Oh, D20, mantap sekali. Jadi, larasnya sudah terlindungi. Kalau terkena air hujan, tidak akan tembus sampai dalam, dan juga tidak akan karatan juga. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, ini tabungnya, menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas saman angin, ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Kalau setelah panas pirit, ya, teman-teman. Buat jarak 10 meteran saja. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, ini tabungnya, tabung pakai tabung Taiwan. Mantap sekali. Nah, pakai banyak dural, pakai OD 60 mm. Oke, nah, untuk pengisian angin, dia sudah menggunakan mini kumpler, jadi tinggal colokkan saja ke selampupannya. Untuk manometer juga ada di bawah sini, ya, teman-teman. Nah, ini manometer ada di sebelah bawah. Mantap sekali, ya, teman-teman. Nah, untuk chambernya, dia sudah menggunakan chamber monolight. Banyak dari dural seri 6, pembuatan semi-senci. Dalamannya sudah pakai dalaman setimelis, ya, teman-teman. Perknya masih pakai perstandar, belum pakai permizumi. Untuk tarikannya, sudah menggunakan tarik lever, bisa pakai magajin, dan juga bisa pakai single shoot. Untuk rail teleskopnya, menggunakan rail teleskop, rail 11. Mantap sekali, ya, teman-teman. Nah, untuk triggernya, sudah menggunakan trigger match, sudah di trigger juga. Kalau dorong ke depan, dia otomatis, kalau ke belakang, dia normal lagi. Mantap sekali, ya, teman-teman. Nah, untuk cancel kokang, bisa di sebelah kanan, dan juga bisa di sebelah kiri. Setelan power ada di belakang sini. Kalau pengen putar agak irit, diputur saja ke sebelah kiri. Kalau pengen agak keras powernya, diputur saja ke sebelah kanan. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popornya, ada popor bolong, ada juga popor yang klasik, ya. Mantap sekali, ya, teman-teman. Nah, ini popornya dari kayu mindi, atau nindi, itu ya, teman-teman. Warna natural, warna putih seperti ini, ya. Oke, itu dia. Sedikit sepek, dan juga RK, dari unit Senapanengin, Bocap Distate SN77 ini. Oke, kita langsung lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, teman-teman, ini adalah unit Senapanengin, Bocap FX Malabar. Nah, ini yang beda sendiri, dari kedua unit ini, letaknya ada di chamber, ada lengkokannya di tengah sini, ya, teman-teman. Dia berkontribusi layan Senapanengin, sama Bocap yang pakai chamber monolet. Oke, ya. Ini juga sangat-sangat elegan, dan juga pembuatannya sangat rapi, dalemannya juga udah daleman stainless juga. Oke. Nah, untuk harganya, Bocap FX Malabar ini, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantuan peluru, peluru tes, magajin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir, kecuali tiga wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp4.100.000 saja. Rp4.100.000 saja. Kalau udah dapat tambahan, pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir, kecuali tiga wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Ya, mantap sekali itu, untuk harganya dari Bocap FX Malabar ini. Nah, untuk sedikit speknya, ya teman-teman, Bocap FX Malabar ini, kalau dari segi larasnya, ini menggunakan laras H2E Super, panjang laras, kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa juga 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok, ini menggunakan peluru Hercules, yang beratnya 13,6 green. Kalau udah cocoknya Hercules, ya pakai Hercules terus, jangan digontak-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Nah, ini banyak dari baja, pakai UD13, alur 12, kalibernya, kaliber 4,5 mm. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini serobongnya, pakai serobong UD20, juga banyak dari Dural juga. Nah, untuk tabungnya, teman-teman, ini menggunakan tapu bocap, tabung 500 cc, kapasitas saman angin, ada di 2700-2800 PSI. Nah, ini tabungnya dari Taiwan juga, ya teman-teman. Pakai UD60, dan juga banyak ini dari Dural. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini untuk pengisian angin, udah menggunakan mini kumpler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini, ya teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah bawah juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya, ini menggunakan chamber monolight. Banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalamannya udah pakai, dalam stainless pair-nya masih pakai pair yang standar. Ya, teman-teman, mantap sekali. Nah, ini tarikannya, udah menggunakan tarikan silver, bisa pakai magazine, dan juga bisa pakai single shoot. Untuk setelahan power, ada di belakang sini ya, teman-teman. Nah, kalau diputar ke sebelah kiri, dia ke kiri, diputar ke sebelah kanan, dia powernya nambah kencang sekali. Seperti itu ya, teman-teman. Ini trigger-nya. Udah pakai trigger mesh, kalau safety trigger, udah ada chamber ya, teman-teman. Kalau dorong ke depan, dia otomatis akan normal. Kalau ke belakang, dia akan ngunci sendiri. Oke, mantap sekali. Cancel kokang, bisa diletakkan di sebelah kanan, bisa juga diletakkan di sebelah kiri. Untuk rail teleskop-nya, menggunakan rail teleskop rail 11. Jadi, tidak pakai yang pikat ini. Untuk popor-nya, warnanya putih semuanya, seperti ini. Dan juga popor yang popor hunting, seperti ini. Udah ada setelan pipinya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia, sedikit cepat dan juga harga dari Unisna Panengin, Bocap FX Malapar ini. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, teman-teman. Itu dia, tiga rekomendasi Unisna Panengin yang pembuatannya, ya, sangat rapi. Dan juga dalemannya, udah pakai dalemannya stainless. Tinggal kalian pilih, yang mana sukanya, mau efek Mameru, D-State SN77, mau efek Malapar, semuanya akurasinya mantap. Ya, teman-teman. Pokoknya akurasi di CVS Outdoor bergaransi. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimpan video ini. Pokoknya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Tetap semangat yang belum dapat giveaway. Tetap semangat komennya. Pokoknya, tiap bulan di CVS Outdoor akan mengadakan undian giveaway. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimpan video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul. Pamit nundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam setobis, salam cedor dari CVS Outdoor. Toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Nggak senapan angin, ingat CVS Outdoor. Terima kasih sudah menonton!